Halo semuanya, kembali lagi di channel Youtube Caturaga Komputer, seperti biasa bersama aku, Tia. Kalau kalian lagi nyari laptop baru, apalagi dari brand Asus, gak perlu khawatir dan gak perlu bingung lagi. Karena di video kali ini, aku bakalan merekomendasikan ke kalian laptop terbaru dari Asus yang menggunakan Intel Generasi ke-11. Dengan harga yang murah, tapi punya looks yang mahal. Penasaran seperti apa laptopnya? Langsung aja, ini dia Asus VivoBook 14 A1400EA VIP. Oke, kalian bisa lihat. Ini dia laptopnya, sudah ada di depan aku. Dan seperti biasa, kita akan mulai bahas dari bagian desainnya. Menggunakan desain Asus yang bertuliskan Asus VivoBook di samping, bukan logo Asus di tengah. Jadi, terlihat lebih modern dan minimax. Untuk materialnya, di keseluruhan bodi laptop ini menggunakan plastik polikarbonat dengan balutan warna hitam, atau biasa disebut dengan Indie Black dengan finishing made. Dan ada juga varian warna Transparent Silver. Untuk dimensinya, laptop ini mempunyai dimensi 32,54 x 21,60 x 1,99 cm. Dan untuk beratnya sendiri ada di 1,55 kg. Sekarang kita akan masuk ke bagian portnya dulu. Kita akan mulai dari sebelah kanan. Ada Kensington Lock, 2 buah USB 2.0, dan Audio Combo Jack. Lanjut di sebelah kiri ada DC-in, port USB 3.2 Type-C, port HDMI 1.4, dan USB 3.2 Type-in. Cukup disayangkan, karena di laptop ini belum tersedia SD card slot. Jadi, kalian harus beli card reader tambahan jika kalian memerlukannya. Untuk sisi konektivitasnya, di laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi 5 dan Bluetooth 4.1. Sekarang kita mulai bahas dari bagian layarnya dulu. Layar di laptop ini berukuran 14 inci, beresolusi Full HD 1920 x 1080 pixel dengan panel IPS. Akurasi warnanya ada di 45% MPSC Color Game Mode. Dengan tingkat kecerahannya ada di 220 nits, dan anti-glare tentunya. Untuk bezelnya juga sudah tipis, dan punya screen to body ratio hingga 83%. Di bagian atas layar terdapat webcam beresolusi 720 pixel. Dan untuk hasilnya kalian bisa lihat, ini hasilnya lumayan cakep banget untuk kalian gunakan zoom maupun meeting online. Dan terdapat shortcut di bagian tombol keyboardnya. Ada, kalian tinggal tekan F10 saja. Kita coba. Nah, jadi kamera kalian sudah pasti aman. Untuk bagian keyboardnya, ASUS menggunakan desain ASUS Ciclite Keyboard. Untuk pengalaman mengetiknya, pastinya nyaman dan sudah ada backlight di 3 level kecerahan. Untuk bagian touchpadnya, punya ukuran yang pas, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Terdapat fingerprint scanner juga. Filsnya cukup halus dan cukup smooth ketika digunakan. Posisinya pas di tengah tombol spasi. Untuk sistem pendingin, di laptop ini menggunakan 1 buah fan dan 1 buah heatpipe dengan lubang exhaust di bagian kiri laptopnya. Dan untuk sisi audionya, di laptop ini sudah menggunakan 2 buah speaker stereo dari Sonic Master. Untuk kualitasnya sendiri cukup oke buat kalian pakai dengerin musik. Berikut ini dia hasil dari suara audionya. Masuk ke bagian spesifikasinya, laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i3. 11-15 G4 dengan dual core 4 read, dengan base clock 3 GHz up to 4,1 GHz. Untuk grafik cardnya, menggunakan integrated Intel Ultra HD grafik. Kalau kalian pakai untuk editing-editing ringan, laptop ini masih bisa berjalan dengan cukup lancar. Dan untuk bermain game, aku tes di game kompetitif saja. Dota 2 1080p Fastest mendapatkan 60 fps dan Valorant 1080p Low mendapatkan 70 fps. Pada sektor penyimpanannya, dibekali dengan SSD berukuran 512 GB, M.2 PCIe NVMe dengan memori RAM 8 GB DDR4 3200 MHz. Sisi upgrade di laptop ini, kalian bisa upgrade storage-nya karena ada 1 slot SATA kosong dan untuk RAM-nya bisa upgrade up to 16 GB. Untuk baterenya, laptop ini punya baterai berkapasitas 37 Wh, laptop ini bisa bertahan hampir 8 jam penggunaan ringan. Dan punya fitur fast charging yang dapat mengisi baterai 60% dalam waktu 49 menit. Selain itu, laptop ini tentunya sudah include dengan Windows 11 Home Original dan Microsoft Office Home & Student 2021. Jadi, sudah pasti terjamin originalnya. Di paket penjualan, laptop ini sudah include dengan power adapter, buku panduan dan kartu garansi. Selanjutnya, ada HDD Kit untuk kalian menambah penyimpanan. Dan yang terakhir ada Backpack dari Asus. Kesimpulannya, laptop Asus VivoBook 14 A1400EA VITS merupakan laptop terbaru yang masuk ke pasar entry-level yang menawarkan performa yang cukup memadai berkat dukungan prosesor Intel Core i3 Genasi 11. Walaupun laptop entry-level, secara desainnya laptop ini pakai desain khas Asus VivoBook yang terlihat mahal. Spesifikasinya oke, desainnya cakep, harga hanya 7 jutaan aja loh guys. Jadi, ini sudah termasuk murah sih kalau menurut aku. Oke, itu dia tadi video pembahasan laptop tentang Asus VivoBook. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube Chaterwagakomputer. Jangan lupa kalian share ke teman-teman dan keluarga kalian. Bagi kalian yang kepo nih mengenai harga dari laptop ini, kalian bisa DM IG kita di at Chaterwagakomputer. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan see you, bye-bye! Sub indo by broth3rmax